Assalamualaikum Balok hidup Semuanya dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel yang akan jelas kepertapiannya Di video kali ini Gue akan coba Ini Gue mau reaksi arena fraks Ini yang menurut gue seru banget Tentunya di game 1 Kicking Arena Of Heroes nya lagi teman-teman semua Buat kalian yang gak tau Arena fraksi ini apa Ini tuh modelnya kayak Turnamen Gue gak tau dia mingguan apa gimana ya Coba kita cek dulu Arena fraksi itu Jadi hari Senin Senin Oh Senin dan Kamis Arena fraksi Arena fraksi Senin dan hari Kamis aja Hadiahnya tuh Ya ada talent-talent baru ini teman-teman Bukan hadiah sih Lebih tepatnya dropan servernya Jadi nanti kalian ya aduh Beat juga lelang gitu loh Modelnya kayak lelang Dan banyak hadiah-hadiah keren Lainnya yang bisa Didapat Tapi Kalo lu masuk kesini Ini tuh modelnya kayak Turnamen Dan gue seneng banget Karena fraksionnya itu Dipisah Jadi fraksion Immortal Satu Faksion Sain Faksion Dark Dan juga ada Faksion Demon Teman-teman Jadi gue nih suka banget Sistemnya kayak gini Karena Kalo kata gue ya Masing-masing Eh kayak gimana ya Kalo kata gue mah Yang paling OP Masih dark sih Kenapa? Karena dia punya slack ketep Slack ketepnya ini Dia punya slack keton general Itu OP banget Teman-teman Makanya ini gue seneng banget Kenapa? Karena emang Ini lebih 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 fair Teman-teman Kalo beda Kalo beda Faksion tuh lebih fair Tapi gue demen Atau gue lebih suka lagi Nantinya Nih para jagoan-jagoan Di masing-masing Faksionnya Itu diketemuin lagi Dijadiin final Bahagian lagi Itu lebih seru lagi sih Teman-teman Oke kita lihat dulu Pertama Dari Eh sebelum kita lihat Gue mau pamer Kalo gue udah punya Equip Emas Teman-teman Gue akan ambil 44 Benjadi 50 Oke Nice Lo akan lihat Emas Kosmos Gue Coy Yang gue akan kasih ke Mr. Slakete Pastinya Langsung gue Enhance Nanti gue Nanti gue Refine-nya Gampang deh Kasih ke siapa ya Yang emasnya Ke MC aja deh Eh Ke MC Jangan ke MC deh Ke ini aja Ke Thousand Hand Nice Biar jadi dia makin Sakit lagi Dan Sisanya buat si Ini aja Buat MC aja Nah Buat MC Ininya oke Udah gak usah Nanti paling buat dia aja Nah Makin GG lagi Nanti refine-nya nanti aja Mas gak gue videoin Oke Lanjut Kita lanjutin ke arena fraksi Kita tonton Dari Immortal dulu kali ya Dari kiri ke kanan dulu kali ya Biar asik Langsung di finalnya Bang Zoya Ini sih ketua guild gue cuy Lawan GRD Abyss ya Wah kurang lebih Begini ya Oke kita tonton Untuk match Pertamanya Kayak mana Ini gue gak ngerti nih Yang mana Yang mana Yang mana siapa Yang mana siapa Ini gak dikasih tau Kayaknya bang Zoya Kiri yang GRD Abyss yang kanan deh Kayaknya Jujur ya Ini Ini faction asing Buat gue sih Karena gue gak main Faction immortal gitu Jadi asing buat gue Oh itu healernya Oh gak sih shield juga Oh Ini OP banget He OP loh Tiga Tiga juta bang Eh OP OP banget loh Itu Taiboy Taiboy sakit banget ya Oh Taiboy sakit ya Oh dia bisa pursu Enak banget Pursunya ngeheal Oke ini Chang'e Eh ini Iya ini Chang'e ya Dia tuh tipe-tipe apa sih Gue gak ngerti sih Kalau Chang'e Oh plus Fioris Oh OP banget Ini Erlang ya Erlang apa Emperor We coy immortal OP OP banget Eh buset Ternyata OP banget Tapi ini disini Udah keliatan ya Ini yang kiri Bang Zoya nih keliatan Kenapa Lu liat coy Dari darahnya Tim kanan udah banyak Yang sekarat temen-temen Barisan depannya Sedangkan tim kiri Itu shield loh Itu darah putih Shield loh Anjir bet ya Berarti immortal nih Dia lebih ke main Tebal-tebal gitu ya Shieldnya mantep banget loh Anjir Shield lagi bang Wah gila sih Shield lagi bang Anjir Coba disini beda Beda squad sih Kanan tuh dia bawa Night Travel Jadi bisa nge-summon gitu Sedangkan tim kiri Dia bawa Lisan Yunjin Kalau tim kanan Bawa Yulao Kiri bawa Queen Kanan gak pake healer Kayaknya cuy Apa gue yang gak tau nih Healer Kalau tim kanan Siapa tuh Soalnya Taibai Chang'e Yulao Erlang Night Travel Sama MC Ia gak ada healer Tim kanan dia gak ada healer Tim kiri ada support nih Queen nih Ini Queen OP parah Cok Nge-heal Ia Nge-shield Ia Lu liat karakter tengahnya Bang Bang Joya Darah putih men Jadi Esmeralda Cok Jadi Esmeralda Cok OP Wah gila Plus 1 Fury Terus nih Eh sumpah Taibai OP Eh sumpah sakit banget Taibai Taibabai sakit Bang Tuh Erlang aja Erlang aja menurut gue B aja gitu Pas Taibai Parah loh ini Wah ini sih gak terkendali ya Ini sih Ini sih berat sebelah Cok Bang Joya GG banget ya Nih Taibai 600 kak loh Itu lumayan banget loh Tiba Tuh yang lain 200 400 karakter merahnya bahkan Lu liat yang ini dah Perhatiin mas gue Ini darah putih semua Bang Maka aja Yang tadi gue bilang Di sebelum Nonton match kan Makanya Gue penasaran tuh Kalo masing-masing juara Di masing-masing faction Itu dipertemukan lagi Temen-temen Jadi seru tuh Sebenernya faction mana sih Yang overpower Soalnya kan sampe saat ini Banyak orang yang bilang tuh Sebenernya yang overpower Itu drag Karena misalnya selangatannya Bisa summon Skeleton general Itu OP banget Menurut gue Ini OP banget loh Kita liat match 2 nya nih Hampir mirip-mirip sih arusnya Soalnya ini udah Perbedaannya sangat ketara Temen-temen Berarti disini Oh tapi speed Tim kanan lebih ngebut ya Speed tim kanan Lebih ngebut loh Eh sumpah ini apaan sih Pursu-pursu gitu Tuh lu liat Speednya tim kanan Lebih ngebut loh Oh ini Yui Welao ya Apa dia skillnya Kok begitu 400 Oke Wah ini keren sih Wah keren Wah keren ya Taibai sakit banget Sumpah Taibai sakit banget Wah nge-shield goblok Wah shieldnya OP banget bang Anji sejuta Ke satu karakter Sakit banget Sakit banget Adik-adik Kedik-kedik Black Wah kayaknya ya Immortal ini DPS nya emang Dari Taibai OP banget Coy Dibanding Erlang Cuman disini Kita gak bisa Ngeliat ini ya Emperor Emperor apa-apa sih Kalo di Immortal Gue lupa deh Guan Yin Sun Wokong GWR GWR Temennya siapa ya Kalo GWR Oh GWR Demon Bull Oh iya bener Emperor Kita gak ngeliat emperor Karena gak ada yang pake emperor nih Di minggu ini Tapi gak tau kalo minggu Atau di next arena selanjutnya Ini sih OP banget Masalahnya tim kanan Gak main queen Gak pake support Maksudnya gak pake support Healer shield gitu loh Sedangkan bang Zoya nih Hah lu liat sendiri dah Barisan depannya bang OP banget OP banget Cok Anjay Itu lu liat darah Kagak berkurang Adik-adik OP banget Eh sumpah Taibai OP sih Sumpah Taibai Itu apaan sih Queennya anjing banget Bisa begitu dah Bisa begitu dah Anjir Ih Sakit banget Wah udah sini Ini GGWPN Nice strike ya Wah daripada videonya Kelama aja ini Udah GG banget sih Sakit banget sih Sumpah Walaupun tadi kayaknya Tim kanan lebih ngebut speednya Artinya BP nya lebih kenceng Tim kanan dong Tapi disini menang Bang kiri ya Mungkin karena emang Tadi udah gue bilang ya Bang Zoya nih dia bawa support Bawa queen Temen-temen Oke untuk itu Untuk Immortal Faction Ini sign Gue lumayan menarik sih Karena gue di awal tuh Main sign ya 2-0 juga temen-temen Lihat dulu aja Stats 1 Kalau udah kelihatan menangnya Baru pindah Stats 2 Kiri bawa One Dragon Dua Red General Dua Red General Hah M Hah Apa ini Cok Bang Satu skill langsung mati sebaris Anjir Woko OP banget sih Wah Woko OP banget Cok Wah gak ngotak Wah gila Tuh kan Bener apa gue bilang kan Kita kalo main dark Pasti kita taunya cuman dark doang cuy Tapi kalo lu nonton arena fraksi Itu tuh Semua fraksi tuh OP temen-temen Tadi gue bilang immortal OP kan Pas gue nonton sign Itu Woko OP parah men Itu Woko OP parah loh Sekali jalan Ronde 1 Ultimate Sebaris mati Bayangkan Bayangkan Cok Wukong doang Gila gue masih sepicel sih Nih liat Tim kanan Woko Ultimate Liat nih Oke jangan mati please Wah gila ngeribat ya Ngeribat Bang Oke tuh gak mati Oh mungkin karena depannya Wide Dragon ya Dia damage reduction juga Wah Wukong tim kiri masih hidup Bang Masalah ini buat tim kanan sih Walaupun tim kiri MC nya mati Tim kanan MC nya belum mati ya Oh ini babi ngapain tuh Oh muter Gue kira ngapain Cok Oh gila Oh itu MC nya pake yang itu dia Wah Woko mati nih kayaknya nih Oke damage reduction Damage up untuk Woko nya Oke 800 per karakter ya Wow Ngeribat sih Ya tapi ini lebih menang tim kiri sih Udah keliatan 4 versus 2 Bang Jadi ini nice try banget sih Buat tim kanan 3 versus Ya gak bisa lah Tim kiri 1 tank 2 damage Kanan MC lawan MC sama ini Sama apa namanya Sama support nya doang Anjig DOT G nya kacau Wah DOT G nya kacau Ini white dragon kagak kerasa banget ya OP Enggak ini sakit 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 Bang Tetep lah Tim kiri 3 lawan 2 Tetep aja menang Anjig tapi DOT G nya parah loh DOT G Oh defense Defense down Wah OP banget Di heal lagi Mati sih harusnya Oh Oke Cok Mati sih Mati kena combo dia GG cuy GG banget ya Match kedua Berarti kurang lebih mirip dong Mirip sih Harusnya mirip lah Nih lu liat nih Oke guanyin Min 1 Berarti harusnya secara BP Tim kanan tuh Win ya Oke 500 Min 1 Fury Lu liat Wukong nya Bang What the hell banget cuy Wah gila banget Ya gila gila banget Gila banget Wukong sakit banget loh Fuck men Satu karakter mati Tim kak Dua Gila ya Kalo gua perhatiin ya Ini sign faction ini Mainnya follow up damage Dari tadi gua ngeliat Combo plus 1 Attack Combo plus 1 Attack Kayaknya Emang tipe-tipe yang Follow up damage Kalo tadi immortal itu kan Tadi kita ngeliatnya kayak shield kan Jadi kayak tebal Ngeheal rese lah Ibarat kata damage nya pun ada Ini tuh lebih ke follow up damage loh Ada pilan po Yang combo-comboan terus Wukong Combo-comboan lagi co Tuh Tuh Keren loh Di sword Tuh Lagi Jadi kayak Masing-masing faction itu Punya keunikan Makanya nanti Kalo ada next Fiturnya sih Lebih seru lagi Jagoan-jagoan Faction ini Diadu sih Itu lebih seru sih Oke 4 vs 4 Wukong Guan Yin Tapi disini Wukong jadi samsak ya Karena ditaruh di depan sendiri Sedangkan tim kiri White Dragon Tanker Damage Reduction Tuh Awet banget darahnya Anjir Mati Alah Digit lagi White Dragon Tuh Follow lagi Tuh Ih OP banget Anjir OP banget Ih najis What the hell Oh di ulti dulu Matang seng Ini Untung sih Mati gak sih Kena combo Lagi Ini Parah co Wah ini Tang sengnya mati gak Oke Masih unting Waduh Ini bahaya dong Oke Masih-masih kalem-kalem Tapi min 1 fury Jadi gak ulti tuh Tang seng Ya emang gak ulti sih Oh ini parah sih Oh parah banget tuh Defense nya Pilan Parah banget Udah gitu Pake skin lagi OP banget ya 3 lawan 2 Tapi 3 nya Sekarat bang Gak bisa lah 3 lawan 2 3 nya Sekarat Ini mainnya Kombo jadah Kombo dajal Cok tuh OP bah OP banget Cok Anjing pilan Parah sih Kalau disisain Tang seng sendiri Parah sih Parah sih Yah Cok Cok bisa ngeheal Cok Wah gila Tuh kan Masing-masing Faction punya keunikan Temen-temen Itulah Kalau kita main 1 faction Kita pasti nganggapnya Faction kita yang paling OP sih Ini faction gue Dark ya Yang kita lihat tuh Wah Ini top global Yang kiri ya Yang kiri tuh Top global Temen-temen BP nya sangat Jauh sekali Lihat Silahkan tepe Lu lihat Baik-baik Anjing kagak Darga dirinya Match 2 Wah gila Pet nya OP banget Lu lihat Apakah Gada Rasanya Bang Yanro Wang Nyerang Bisa serketepnya Lu lihat Ulti nya Anjang banget Padahal dia Ngesummon Skeleton General Lu lihat Lanjut Lanjut Wah gila sih Wah Wah anjir Ini opela Wah anjir GWR Tim Wah GWR Tim kanan Pak Parah Parah Wah sumpah Ini parah Wah gila sih Oh demon bull Ya Oh bernyata dia Ini ya Random gitu ya Wah ini OP juga Bang Ini OP juga Bang Ini OP juga Loh Anjing Namanya Tim kanan Utal Utul Bang Oh bisa nyaman Juga dia Ini nyamanya 1,4 Bang Lumayan Tapi GWR Tim kanan Dia Sekarat Tuh Jadi Kayak Bau Mati Bawa Mati GWR Tim Kiri GWR Tim kanan Masih banyak Darahnya Bang Masih Masih Enak Tuh Modar Wah GG Wah GG Sini Match Keliatan Ya udah Ya GG GWP Coba kita Lihat Keduanya Dah Kayaknya Harusnya Mirip Mirip Wah Sumpah Tadi Gue Kaget Sama Dark Itu OP Parah Oh Ya OP Sekaligus Beda BP Jauh Gak Adil Men Gak Adil Sumpah Gak Adil Wah Sakit Banget Masa Ulti Lagi Bang Bat Itu Dia Pakai Ininya Apa Namanya Pakai Sihir Si Dragon War Dragon Jadi Dia Ada 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 Chancenya Kalo Diserang Itu Dia Bisa Ulti Eh OP OP Banget Cok GWR Anying Wah Gila Men Sumpah Demon OP Lagi Kan GWR Gila Bang Sebenernya Itu Semua Faction OP Semua Sih Tuh OP OP Barah Parah Cok Udots Gho Kim Tuh OP OP Banget Loh Tim Kanan Eh Brandnya juga Kerasa ya Brandnya juga Sakit Loh Putihnya langsung Kerasa Banget Tuh Wah Gila Sakit Banget Sih GG GG Buat Semua Pemenang GG Sumpah Keren Emang Vaction Vaction Semuanya OP Sumpah Semuanya OP